Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo halo hai Jemaah Kopdar Kembali lagi dalam program kesayangan kita Yaitu Kopi Darmo Kopdar bareng orang-orang pintar Wah senang sekali ya Di sore hari ini tentunya sambil ngopi-ngopi cantik di rumah Ataupun dimanapun berada ya Jemaah Kopdar Kita akan membahas tema yang sangat Wah luar biasa sekali ya Ini akan sangat identik sekali dengan Laki-laki terutama yaitu BHS siap sambut industri halal Nah kalau misalnya kita mendengar Kata BHS ini sudah menjadi Sarung legendaris yang mungkin Harganya cukup fantastis ya Tapi penggembarnya tidak pernah Menipis wah langsung aja Kita kenalan dulu dengan narasumber di sore hari ini Assalamualaikum Mas Nur Yahya Waalaikumsalam Memangnya Mas apa Bapak ini jadinya Mas aja ya biar makin muda ya Karena ini Jemaah Kopdar Ini adalah Mas Nur Yahya Bisa kita panggil Mas Yahya ya Bisa kita panggil Mas Yahya Ini adalah Marketing Manager BHS Wah luar biasa Bagaimana kabarnya sehari-hari ini Alhamdulillah luar biasa Sudah makan siang tadi Sudah Sudah ya Oke luar biasa Langsung dong Tadi Indah sudah ngespill sedikit Kalau misalnya BHS itu menjadi Sarung yang legendaris Meskipun harganya bisa dibilang Cukup fantastis ya Dibanding sarung-sarung yang lain Tapi ini tidak pernah Memudar ini ya Justru semakin meningkat Nah mungkin bisa kasih tipis-tipis dulu Dan pembukaan sebagai BHS Teks yang siap menyambut Industri halal di Indonesia Silakan Baik jadi BHS sendiri itu Tahun ini sudah mau masuk ke usia 71 tahun Masya Allah Udah 71 tahun ya 71 tahun itu usia yang cukup matang Dari semua industri Yang kita harapkan nanti akan terus Berjaya Lewati usia 100-200 tahun Dan seterusnya begitu Nah BHS sendiri Karena lahir sejak 1993 Itu terkenal akan kualitas Nah kualitasnya Itu kata kuncinya disana Kita jaga Langkaian proses produk itu dijaga betul Begitu ya Kenapa dia bisa memiliki nilai yang cukup tinggi Karena di BHS ini ada unsur heritage Gitu ya Jadi proses penenuan sarungnya saja Itu ada yang memakan waktu 2 minggu 2 minggu untuk 1 sarung saja Untuk 1 sarung Untuk 1 saja ya Wah perbiasa Gitu Nah ini yang mungkin menjadi hal yang unik Karena dia benar-benar dihasilkan Kalau yang lain mengatakan mereka apa kerja Kita ngomong mereka ini adalah seniman Seniman Wah itu udah jadi Salah satu kata kunci kenapa BHS ini menjadi istimewa ya Di hati masyarakat Nah Jomokopder masih penasaran gimana sih kira-kira BHS dalam menyambut industri halal di Indonesia Kita udah tadi tipis-tipis ya Spil sedikit Nah mas Yahya Ini ada pepatah mengatakan Tak kenal maka tak sayang Kita kenalan dulu dong Sama produk-produk dari BHS ini kira-kira Apakah cuma sarung saja Atau mungkin ada produk-produk yang lain mas? Ya Jadi mungkin saya perlu kasih tau dulu ya Bahwasannya di BHS itu sebenarnya ada kelas-kelasnya Ada kelas-kelasnya? Ada kelas-kelasnya Dua-tiga bukan? Play group Sama Kan gitu tentunya SMA kuliah gaya Gimana-gimana mas? Jadi gini Kita baginya itu Ada yang Produk ini yang menggunakan penun tangan Oh Nah Kelas penunnya itu manual Yang tadi saya cerita Bisa sampai Proses penunannya itu bisa sampai Dua minggu Karena begitu ya Itu kita kasih nama kelasnya itu Mulai ada masterpiece Itu tingkat yang paling tinggi Yang paling tinggi masterpiece Masterpiece gitu ya Kemudian di bawahnya ada signature Kemudian ada royal Nah Tiga kelas ini semua ditentun dengan Tenun tangan Oh itu semua pakai tangan ya? Manual Manual begitu Kemudian Kita hadirkan juga kelas-kelas yang lebih ekonomis Lebih ekonomis Sehingga bisa terjangkau oleh entry level Itu ada di kelas Bisa banyak ya? Bisa banyak Proses produksinya sudah pakai mesin yang tercanggih saat ini Oh Kayak gitu Ini terbuat dari panduan antara kreasi seni dengan teknologi tercanggih saat ini gitu ya Itu ada mulai dari kelas excellent Ada klasik Ada kosmo Sama infinity Apa bedanya kira-kira dari semua itu? Bedanya ini terdiri dari perbedaan motif Tentunya Kemudian ada bahan juga Jadi semakin ke atas tentunya Ini semakin tidak bisa terduplikasi di bawah Gitu ya Jadi motif-motif yang ada di masterpiece Di bawahnya bisa jadi tidak ada Oh begitu Itu uniknya Keren banget gitu ya Nah Yang unik lagi Itu penggemarnya 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 ini yang luar biasa Jadi Kita itu punya forum Beberapa juga punya gitu ya Yang resmi dikelola oleh kita itu Ada namanya kolektor BHS Ada kolektor BHS? Kolektor BHS Sarung bukan sekedar sarung Tapi ini menjadi kolektor ya? Menjadi kolektor Dan membernya itu per hari ini Kalau tidak salah sekitar 150 ribu Ini kalau saya tidak salah dengar 150 ribu Di Indonesia saja atau Ada yang sampai di luar negeri? Sampai di luar negeri Sampai di luar negeri Wah keren sekali ya Kolektor BHS Kolektor BHS Mereka tidak hanya sharing tentang Apa itu brand BHS Bagaimana cara ngerawatnya Tapi dia juga melakukan proses Transaksi antar mereka Jadi satu-satunya sarung Yang diperjual belikan Secondnya itu hanya BHS Secondnya? Ini menarik sekali ya Mungkin kalau misalnya kita berbicara Soal sarung Mungkin itu sudah banyak sekali ya Tapi uniknya ini Ada yang sampai Secondnya pun ya Udah tangan kedua Itu masih ada yang mau Tapi kira-kira Kalau udah tangan kedua gitu Udah makin mahal Apa biasa aja Atau bagaimana Kira-kira harganya? Ada yang kemarin Saya intip itu Bisa tembus di angka 30 juta Satu bisnis Untuk secondnya? Satu sarung Wow luar biasa sekali Wah ini fantastis Bisa menjadi salah satu aset baru ya Untuk kolektor-kolektor BHS kali ya Tapi kalau misalnya mas ini Saya sering lihat ya Motif-motif dari BHS itu kan khas-has sekali Dan saya tuh jarang sekali menemukan Motif yang sama di antar sarung Atau bahkan di brand lain Apakah kira-kira ada inspirasi tersendiri Atau mungkin ada suatu peraturan Supaya tidak boleh sama Seperti sebelumnya Itu gimana mas? Jadi begini Kalau yang motif ini tentu dihasilkannya adalah dari akulturasi ya Jadi mulai dari budaya-budaya Kita lihat Oh ini misalkan di Mesir gitu Itu punya ciri khas apa gitu Kita kombinkan dengan motif-motif yang lokal Indonesia itu memiliki keberagaman motif yang luar biasa Banyak sekali ya Banyak sekali Nah itu menjadi inspirasi kita Dalam menghasilkan produk-produk yang berkualitas Motifnya selalu baru Pokoknya kita selalu hadirkan inovasi Inovasi-inovasi sehingga Setiap pelenggan kita ketika dia ke outlet Atau mungkin ke beberapa retail modern yang menjual sarung BHS Pasti pertanyaannya adalah Mana motif terbaru? Mana motif terbaru? Sudah bukan harga lagi yang dibikin ya Tapi sudah langsung Mana yang paling baru? Atau mana yang paling unik gitu kali ya? Iya, bisa jadi begitu Dan juga ini yang mungkin perlu saya sampaikan ya Bahasanya sarung BHS ini bukan hanya saat ini Pemasarannya bukan hanya di Indonesia Bukan hanya di Indonesia Bukan hanya di Indonesia Kita sudah ada di beberapa negara Di Afrika Selatan, di Saudi, di Jeputi Itu malah beberapa pejabatnya itu Mereka menjadikan BHS ini sebagai souvenir Tamu kenagaraan Menjadi souvenir ya? Sovenir tamu kenagaraan gitu Jadi kita patut berbangga Kalau mereka aja pakai BHS ini sebagai sebuah hal yang luar biasa Tentunya kita ini mau membawa Tidak selamanya loh Kita itu harus menggunakan produk impor Ke Indonesia Tapi kita bisa menjadikan produk Indonesia ini Berjaya juga di luar negeri Wah ini keren sekali, ini sangat menarik ya Karena memang kalau misalnya kita pakai sarung BHS Secara tidak langsung kita juga mendukung Pendanun tradisional Terus abis itu mendukung semua orang-orang di dalamnya juga ya Karena ini produk asli Indonesia Tapi selain sarung ada lagi gak sih Mas? Mungkin baju atau yang lain gitu dari BHS Teks? Kalau produk lainnya diversifikasinya ya Itu kita ada baju muslim Baju muslim Kemudian ada songkok Nah songkok kita itu adalah songkok yang tiap tahun digunakan oleh Paske Braga yang di Istana Negara Oh jadi kalau misalnya kita melihat waktu 17 Agustus ya lebih tepatnya ya Betul, iya Ada yang pakai songkok itu pasti dari BHS? Songkoknya BHS sudah mulai tahun 2019 Dan 2019? 2019 kita support tim Paske Braga Nasional Hmm kayak gitu Ya pantas Mungkin beda ya kalau misalnya di TV kita lihatin kayak Ini kayaknya spesial ya untuk songkoknya sendiri Betul, betul, betul Keren sekali Terus, terus ada apa lagi Mas? Ada lagi kita namanya Subaia Apa itu? Subaia ini kalau mungkin di Yaman dan sebagainya Dia itu dipakai Jadi kain itu besar begitu Kalau kita biasanya pakai untuk sajadah ya Karena surban begitu Ini nanti cara memakainya itu dilipat begini Ini terus kemudian dia ada senjata itu yang ditaruh disini Oh begitu Nah itu biasanya di negara-negara Kepat Tiaman, di Afrika itu Orang pakai yang namanya Subaia Tapi kalau misalnya di Indonesia biasanya dipakai hanya untuk Dul Fitri, Dul Adha atau mungkin Untuk gaya-gaya atau seperti apa? Kalau disini justru ini ada yang unik Karena motifnya itu cantik-cantik begitu ya Oh cantik Cantik-cantik begitu Itu kebanyakan ketika kita ada exhibition dan sebagainya Sama ibu-ibu dipakai buat pasmina Buat pasmina ya? Buat pasmina Soalnya kalau kita lihat mungkin motifnya udah cantik Warnanya juga apalagi ya Luar biasa Karena kalau kita lihat warna-warna dari BHS ini juga bisa dibilang premium ya Kalau misalnya kita lihat itu gak norak gitu loh bahasa Ada filosofi dari warna-warnanya masing-masing atau mungkin memang disesuaikan atau seperti apa itu mas? Jadi gini kalau warna itu agak unik lagi kita memahami konsumen Jadi kalau misalkan di daerah-daerah Banyuwangi begitu ya Itu ada produk kita namanya itu KDT Warnanya itu agak olive begitu Agak hijau gitu ya? Ya ada yang olive ada juga yang warnanya agak-agak merah gitu ya Warna-warna ungu sorry Kalau yang disana yang warna hijau itu di daerah Tegal Di daerah Banyuwangi itu Kalau tradisi ada orang sunatkan anaknya Itu pas kundurian pakai itu semua Kalau di Tegal itu akar nikah harus pakai yang olive tadi Kalau gak pakai itu akar nikahnya gak sah Oh gitu ya? Wah siap-siap nih yang mungkin dapat orang ini ya orang Tegal kali ya Jadi harus pakai warna olive ya Jangan sampai nanti dikira wah gak jadi sah ini kan Diulang lagi tuh ya Wah kayak gitu Berarti kalau misalnya boleh dong disepil ke Jawa Okobdar di rumah Sudah ada berapa sih pabriknya Atau mungkin tempat-tempat pembuatan sarung BHS di Indonesia Ya jadi kalau karena ini butuh skill yang khusus ya Untuk proses tentun dan sebagainya Kami masih tersentralisir di Jawa Timur Oh di Jawa Timur Nah jadi kita ada beberapa mitra UMKM Misalnya begitu ya Ada beberapa titik untuk produksi Yang kita support mulai dari proses raw materialnya Kemudian bagaimana dia menenun Kemudian di QC Hasilnya nanti kita ambil lagi Seperti itu Ada beberapa titik kita bermitra dengan Berapa lokasi Oh begitu ya Wah luar biasa Ini merendah untuk melanggit ya Tidak mau disepil ya Tapi memang kita sudah tahu ya Jawa Okobdar kalau memang BHS itu Siapa sih yang kalau denger BHS itu gak tahu BHS ya Dari yang muda sampai yang udah tua itu pun selalu Kalau denger kata BHS itu pasti Wah ini sarung yang mahal Ini sarung yang istimewa gitu ya Kalau misalnya kita lihat di pesantren Itu biasanya pakenya kan guru-gurunya Ya kiainya santri-santri yang senior gitu ya Itu sudah pakenya BHS Nah kita penasaran dong Kalau misalnya kita pengen nih beli produknya BHS itu kadang Ini tuh kadang ini bingung dimana ya tempatnya Selain di online ya Selain di online Karena di online banyak ya Betul Jadi kalau mulai bulan Desember kemarin Kalau mungkin yang di Jawa Timur Pas lagi masjid mampir ke Al-Akbar Kita ada outlet di bawah Al-Akbar itu Kemudian ada juga mungkin di Sogo dan beberapa retail modern Kayak misalkan kalau di Jawa Timur itu kan ada Altara Ada Indah Burdir Ada juga di sana Nah itu bisa alamatnya bisa dicek di website kita Nanti temukan outlet Langsung dimanapun lokasi Anda berada Langsung ditunjukkan Dimana outlet terdekat Wah kayak gitu Keren sekali ya Kalau misalnya habis dari sini kayaknya kita langsung borong Indah langsung borong kayaknya Bulan-bulan langsung borong Tapi kalau boleh tahu nih Di cerita juga dong Kira-kira untuk motif baru ini ada per 3 bulan Per 6 bulan Atau mungkin per berapa tahun Atau seberapa lama nih Harus ada muncul Launching motif baru Hampir setiap bulan kita keluarkan motif baru Setiap bulan Setiap bulan Ini tadi kalau saya bilang per 3 bulan mungkin ya Ini ternyata saya malah kurang update Satu bulan sekali Satu besar sekali Satu bulan satu motif Satu motif Satu motif pasti kita keluarkan motif terbaru Begitu ya Sehingga orang Belum punya koleksi apa lagi Belum punya koleksi apa lagi ya Jadi makin rajin ya Ibadah selatnya Aduh Kalau subuh pakainya yang Ini yang tenun Kalau duhur pakainya yang Oh yang biasa aja deh Kayak gitu Tapi kalau misalnya dari segi kualitasnya Apakah yang tenun Dan juga yang Dari segi ekonomis ya Kita bilang Itu apakah ada perbedaan Dari segi kelembutannya Atau mungkin kesejukannya beda Atau mungkin seperti apa mas? Perbedaan utamanya memang di motif Motif itu kan biasanya Kalau kita Apa namanya Lagi untuk kekondangan Apa dan sebagainya Kan enak tuh pakai yang rame Gitu ya Oh kayak gitu Sementara nanti kalau untuk yang Aktifitas santai dan sebagainya Itu mungkin cukup yang Pakai motif-motif seperti kosmo Seperti infinity Begitu Tapi acara-acara formal Biasanya orang pakai yang Tadi Alat menumbang mesin ke atas Gitu Disesuaikan ya Dengan motifnya masing-masing Nah Jemaah Kopdar Sudah punya berapa koleksi Sarung BHS Di rumahnya langsung Bongkar-bongkar kali ya Karena memang BHS ini Sudah tahun ini ya Menginjak umur 71 tahun Nah Jemaah Kopdar Masih penasaran kan Bagaimana Sarung BHS ini Terutama dengan produk-produk lainnya Yang sudah mendunia Di seluruh dunia Tadi udah Beberapa dispil ya Di segmen berikutnya Kita akan membahas Bagaimana sih BHS Yang sudah siap menyambut Industri halal di Indonesia Nah Jemaah Kopdar Siapa nih Yang sudah penasaran Bagaimana sih Terkait dengan Segi kehalalannya Sarung BHS Langsung aja kita tanyain ya Kepada yang tahu ya Mas Yahya Kira-kira apakah Yang membedakan Dari segi produksinya dulu nih Karena kalau misalnya Kita perhatikan Halal itu kan Juga ada banyak ya Meskipun Belum tersertifikasi Tapi kan Untuk pakaian halal Pakaian yang dipakai Untuk beribadah ini Kan harus kita perhatikan nih Ketebalannya Terus abis itu Yang lain-lainnya Gimana nih Kira-kira Dari produksinya nih mas Oke jadi Karena memang produknya Nanti digunakan Untuk ibadah salah satunya ya Karena yang lain juga Sekarang matching juga Pake sarung itu Sudah umum gitu ya Itu Kita benar-benar Perhatikan mulai dari Karena beberapa Proses kita itu Contoh nih Ngunain air gitu ya Nah air tentunya Harus dipastikan Betul ini Sumbernya Dia dari mana Jangan sampai dia Sisa produksi Atau digunakan Habis industri Non-halal Dipakai lagi kita Nah kita langsung Dari sumber Misalkan begitu Kemudian dari Raw materialnya Kita benar-benar Pastikan Raw material ini Aman gitu ya Sama Dari proses Nanti finishing Sampai ke packaging Sampai pengemasan Dan delivery Ini dipastikan Armada yang kita gunakan Juga bukan armada Yang tercampur Misalkan begitu Itu jadi bagian-bagian Yang kita evaluasi Dari sisi produksi Ada lagi dari sisi Konstruksi Ketika membuat sarung Bagaimana dia Ketika digunakan Itu nanti Tidak nerawang Gitu ya Itu penting banget Karena kalau kita Sholat kemudian Sarungnya agak nerawang Agak bahaya ya Sholatnya jadi worry Sambil ruku Sambil Aduh kelihatan gak ya Kayak gitu Itu kan jadi bahaya ya Betul Gak gusyuk Gak gusyuk Kemudian Dari ornamen Atau motifnya Kita menghindari Ornamen motif ini Berasal dari Mungkin karakter manusia Gambar manusia Itu kita gak pakai Kemudian gambar hewan Begitu ya Yang termasuk Hilafiah-hilafiah ini Kita menghindari Supaya Sekali lagi Ketika kita melakukan ibadah Kita sudah tenang Tenang ya Jadi kalau misalnya Sudah penasaran Emangnya produk tekstil Atau mungkin produk pakaian Itu ya istilahnya Apakah pasti Harus diperhatikan Segi kehalalannya Nah ini jamaah kopdar Jangan salah Karena percuma ya Kalau misalnya kita hanya Makan makanan yang halal Tapi kalau pakaiannya ya Apalagi untuk beribadah Bertemu dengan sang pencipta Kalau kita pakainya yang Biasa-biasa aja Itu malah bikin Wori gak tenang ya Di hati Itu malah deg-degan Waktu sholat Nah kalau misalnya Ngomongin tentang ini nih Yang lagi eksis Yang lagi hype banget Di Indonesia Kita sudah mulai Perputaran untuk Menuju industri halal Nah menurut Mas Yahya sendiri Bagaimana kesiapan Dari BHS Teks ya terutama Untuk menyambut Industri halal Di Indonesia ini mas Ya jadi Karena industri halal Terus bertumbuh ya Dan kita Punya orientasi Bukan hanya Untuk market Indonesia Dan sayangnya Indonesia sendiri Untuk industri halal Masih agak ketinggalan ya Dengan negara-negara lain Maka kita juga akan Berkontribusi ke sana Proses untuk Sertifikasi bagaimana Produk-produknya ini halal Dan tentunya juga Mampu Masuk ke beberapa Produk muslim Ke negara muslim Maksud saya Ada 25 negara muslim dunia Yang sudah Menulai menerapkan Barang-barang yang masuk ke sana Juga harus Ter-sertifikasi halal Ya Mau tidak mau Kita harus mengikuti Proses itu gitu ya Supaya Ya Pastilah Kalau produknya sarung Sarung untuk ibadah Pasti sudah halal Tapi sertifikasi ini Diputuhkan Untuk memastikan Dan memberikan Rasa aman Itu yang penting Gitu Jadi kalau misalnya Udah bukan Omong-omong aja ya Betul Bukan omong-omong Iya Kalau misalnya Ini bahaya ya Kalau misalnya Kita cuma bilang aja Itu kayak PHP ya Kalau BHS berarti Ini tipe-tipenya Yang bukan PHP ya Tapi berusaha Membuktikan Dan juga memberikan Keamanan ya Rasa percaya Kepada seluruh Masyarakatnya Nah pasti Kalau misalnya Kita ngomongin Tentang masyarakat Mungkin ada beberapa Jamakobdar di rumah Yang tertarik Menjadi resellernya BHS Ini kira-kira Bagaimana ini Mungkin Ida juga Abis ini mau nih ya Jadi resellernya ya Baik Jadi gini Kita mengembangkan Beberapa Model distribusi Begitu ya Dan salah satunya Kita ada yang namanya Platform Kalau platform ini Tentunya akan memudahkan orang Sama ketika tadi Mau beli Mau beli Sekarang kan Mau dimanapun Dengan online bisa Tetapi ada berlaku Beberapa orang Oh kalau saya beli Tidak megang barangnya Gak enak nih Gitu ya Maka itu juga Terfasilitasi Kalau misalkan lagi Jalan-jalan ke Soko Dan sebagainya Produk BHS Sudah ada di sana Begitu ya Nah Yang kita hadirkan Sejak 2020 kemarin Itu adalah Platform reseller Jadi semuanya bisa cek Nanti di Sarung Indonesia .co.id Selain kita bisa Belanja produk di sana Kita juga bisa menjadi reseller Produk-produk BHS Gitu ya Semua produknya BHS Bisa Bisa Kita Ambil fotonya di situ Stoknya udah kelihatan Mau jual kemanapun Ada tahapan-tahapan Yang bisa diikuti Untuk menjadi reseller di sana Kayak gitu Berarti Tapi kalau misalnya kayak gitu Berarti bisa saya ambil kesimpulan Gak harus punya modal Atau gimana itu mas Kalau kayak gitu Kalau yang diusung Di Sarung Indonesia Memang berbisnis Sarung tanpa modal Memang tanpa modal Memang tadi Ini untuk segi modalnya Kita taruh dimana Ternyata bisa ya Betul Kayak gitu Bisa langsung kemana tadi mas Bisa langsung kunjungi Sarung Indonesia .co.id Sarung Indonesia .co.id Nah langsung dipilih di sana Ada cara Bagaimana bergabung Menjadi reseller Atau mungkin langsung Cuma spil-spil Wah saya gak mau jadi reseller nih Tapi mau beli produknya saja Biasanya kalau datang ke outlet Pilihan warnanya gak ada Disitu sudah ada Kita siapkan view Dari beberapa Apa namanya Depan samping kanan kiri gitu Kira-kira kalau dipakai Ini pantes nih Langsung bisa check out Langsung bisa check out Wah kira-kira ini Kayaknya udah motif terbaru nih Saya belum punya Atau mungkin Oh ada acara yang kebetulan Warnanya belum punya nih ya Untuk Sarung BHS nya Langsung check outnya di Sarung Indonesia .co.id Wah luar biasa Bisa keren ya Tapi kalau sampai saat ini Sudah banyak sekali gak sih mas Yang jadi reseller Sudah cukup banyak gitu ya Yang jadi reseller Dan insya Allah Nanti akan kita Naikkan menjadi Apa namanya Versi 2 Lagi kita develop Bagaimana nanti Teman-teman Tidak hanya menjadi reseller Tapi bisa menjadi afiliator Oh bisa menjadi afiliator Ini yang anak-anak muda banget ya Anak-anak genzi Mana suaranya Yang selalu menjadi afiliator Sudah bukan reseller lagi Sebutannya ya Tapi menjadi afiliator Betul Kalau misalnya saya perhatikan disini Berarti BHS ini juga Melihat peluang-peluang Bisnis ya Peluang-peluang distribusi Yang ada di Indonesia Kalau misalnya Melihat dari toko-toko online Mungkin ada strategi-strategi khusus Mas Campaign-campaign online Iya jadi kita memang harus Ngikuti perkembangan gitu ya Apalagi Teman-teman kita kan Yang genzi dan sebagainya itu Daripada jalan ke sana Kesini kan enak rebahan saja Iya betul sekali ya Memang Maunya tuh sat-sat langsung Dari rumah gitu ya Barang datang Iya langsung barang datang ya Jadi kita tingkatkan Dari hanya rebahan Bia dapat Sarung Bisa beli sarung Nanti kita rebahan Dapat cuan Dapat cuan Memang Ini keren ya marketingnya BHS ini Waktu kita pelajari Nanti ya Kayaknya kita bedah-bedah Lagi gimana Nah tapi sebelum itu Saya juga mau tanya dong Mas Kira-kira Kita kalau melihat BHS ini kan sudah bukan Sarung biasa saja ya Sudah memang Sudah lama sekali Tepatnya 71 tahun Hadir Muwarnai Orang-orang Masyarakat di Indonesia Pastinya juga Menyumbang ya Peluang-peluang besar Potensi besar Untuk ekonomi di Indonesia Boleh dong Diceritain juga Ke Jemaah Kopdar di rumah Kalau dari BHS ini sudah seperti apa nih Dari peran ekonomi di Indonesia Iya Jadi Kebetulan Kalau BHS itu kan Sejak 1953 ya Kerennya Kita tahun Lahirnya Sarung Atlas itu Di tahun sekitar 1984-an Jadi Atlas sama BHS ini Satu Perusahaan Oh satu perusahaan Satu perusahaan Satu Bapak Ibu berarti Satu Bapak Ibu Oh gitu Kandung ya masih Masih kandung gitu ya Bukan sepupu lagi ya Karena saya juga suka clear nih Kok Ini Atlas sama BHS Kok kadang Agak disatuin Tapi sebenarnya mereka sama Apa beda sih gitu ya Berarti Sama ya Satu company Satu company Perbedaannya adalah Memang dari segmen Harga Oh segmennya Segmennya Jadi kalau yang Relatif middle Itu nanti ke Atlas Nanti kalau Yang high Sampai premium Itu di BHS Oh Kayak gitu Nah Tahun kemarin Kebetulan Atlas Top brand ya Versi majalah Suwa Jadi ini sebuah Penghargaan yang Luperbiasa Bagi masyarakat Kontribusi kami Untuk menghadirkan Produk-produk berkualitas Itu ada di Diapresiasi Secara awareness Secara penggunaannya juga Ini jadi sebuah Memaju kami Untuk menghasilkan Kembali Inovasi Produk Nah Yang menarik Tahun ini juga Kita mulai Lain Gimana mas Dunia lain kah Bukan dunia lain Jadi karena kita Fokusnya di fashion All about muslim Di Ramadan kemarin Kita meluncurkan Produk Atlas hijab Atlas hijab Sarung dibuat hijab Atau seperti apa itu mas Yahya Kita spill nanti Atau tiba sekarang Kita spill tipis-tipis Tipis-tipis dulu ya Tipis-tipis dulu ya Oke Jadi Penggunaan hijab itu Masih Dalam kategori fashion Cuman penggunaannya adalah Women Gitu ya Karena curuk marketnya Masih besar Kita hadirkan Atlas hijab ini Untuk mengisi Kebutuhan masyarakat Akan produk hijab Yang berkualitas Yang mampu Mencukupi mereka ya Jadi Untuk Untuk aktif women Iya kan Untuk Kemudian Untuk sekolah Dan sebagainya Nanti akan Segera meluncur lagi Produk-produk baru Atas hijab Yang kira-kira Waktu sekitar 1-2 minggu lagi Wah Ini ya Akan menjadi penasaran Balat ya Jamah Kopdar Pasti makin penasaran sih Apa sih Yang menjadi spesial Di usia 71 tahun BHS Teksnya Tadi udah kita Spill tipis-tipis Udah agak tipis ya Tadi ya Agak tebel Agak tebel sedikit ya Itu ada BHS hijab Sarung BHS yang Hanya sarung ya Bisa dikenal Hanya sarung Tapi bisa eksis Sampai 71 tahun Hingga detik ini Iya Jadi kalau Perjalanan bisnis Memang terjadi Goncangan itu pasti Jangan pasti Mulai dari krisis 97 itu kan Hampir semua Dan kita juga berdampak Jadi ngedrop semua ya Ngedrop semua Bahkan juga Sempat ada kejadian Apa Gudang kita Ada musibah Terbakar itu Terbakar Terbakar Tapi alhamdulillah Itu tahun agak lama lagi Sebelum tahun itu Tapi itu kita lalui Dengan Terus semangat Terus berinnovasi Dengan tetap menjaga kualitas Yang Yang barusan terjadi juga Terkait Adanya ini ya Ini mungkin kalau dulu Krisis 97 orang ngomong Cuma krisis sekali Kalau yang 2019 Kepada double krisis Kepada double krisis Kenapa-kenapa ini Kena covid Ekonominya juga Sedang lesu Dan sebagainya Betul Nah untungnya Kita sudah mulai Migrasi ke channel digital Oh kayak gitu ya Jadi kita mengadopsi Bagaimana teman-teman Itu bisa tetap Ketika itu kan Orang buka outletnya Gak bisa kan Nah sehingga Banyak penjualan outlet kita Ketika itu meningkat Luar biasa Bahkan Tahun 2019 Juga itu Sempat Google Singapura Mau acara kita Dan sampai Membikinkan sebuah TVC Gitu ya Bertema Jadi kalau orang lain itu Beriklan di Google Iklankan semua Google Gitu Karena mereka Karena mereka menganggap Ini suatu hal yang unik Satu hal yang beranggap Dari UMKM Begitu ya Dengan Membawa nilai-nilai quality Membawa nilai-nilai Yang unik Gitu ya Tapi dia mampu Beradaptasi Di dunia digital Gitu ya Sehingga kita Memampu Memberikan revenue Kita secara digital Itu hampir Dua kali lipat Justru ketika Sedang ada COVID Gitu Kayak gitu ya Jadi Sekali lagi Perlunya satu Tetap menjaga kualitas Ini sebagai komitmen kita Terhadap konsumen Yang kedua Selalu inovasi Selalu inovasi Selalu berinovasi Dan kalau orang kita Ngomong sekarang Ijel lah ya Harus selalu Ijel Ini ada perubahan apa Kita harus lentur ke sana Menyesuaikan Supaya kita terus Bisa beradaptasi Dan terus tumbuh Kuncinya disana Kuncinya disana Wah ini Ini dikatakan oleh Orang BHS Yang sudah berdiri 71 tahun Ya mungkin orang-orang Melihatnya Wah ini sudah brand besar Tapi gak mungkin ya Kalau misalnya BHS lahir itu Langsung besar Itu tidak mungkin ya Itu akan mustahil ya Mungkin boleh dong Disini Awal-awal BHS berdiri Gitu ya Waktu 1953 itu Bagaimana perjuangan ya Dari BHS ini Merakit-rakit Hingga sekarang Sudah di usia 71 tahun Jadi Kalau Refer kepada Funding father kami Begitu ya Ketika itu saya juga Belum lahir Masalahnya begitu ya Saya juga apa lagi Belum ada Itu memulainya Hanya dari Empat mesin Empat mesin Empat mesin Tentangan Tentangan itu Empat Memasarkan sendiri Ke pasar sendiri Tahun itu kan mungkin Transportasi masih susah Jadul logistik Apalagi belum seperti sekarang Digital apalagi Belum ada Digital belum ada Itu lewat Dari pasar ke pasar Kemudian bertumbuh Menjadi sekitar 8 mesin 16 mesin Gitu ya Sampai ada sekian Ratus mesin Begitu Dan sekarang ini Untuk produksi Kita ada di beberapa lokasi Ada di Kresi Kemudian ada di Pekalongan Kemudian ada di Pandahan Jadi ini untuk memudahkan kita Sekali lagi Memenuhi Ekspektasi konsumen Mereka terpuaskan Dan selalu mendapatkan Inovasi Indonesia Produk kami terbaru Gitu Tapi kalau misalnya Mas Yahya Ngomongin soal produksi Tadi kan masih dipusatkan Di Jawa Timur Tapi apakah Tidak menetap kemungkinan Akan buka di Provinsi-provinsi lain Atau seperti apa Kira-kira Kalau produksi Kita sekarang ada di Pekalongan juga Di Pekalongan juga Pekalongan juga Itu Ada beberapa Unit Kami di sana Yang produksi Tapi sudah Menggunakan teknologi Tercanggih Saat ini Tapi kalau untuk Yang tenun tangan Ini memang Banyak Orang menyatakan Harus khusus Trainingnya harus khusus Gak bisa langsung Mereka tenun awalnya Mungkin bukan dengan Bahan yang Untuk PHS Mereka harus trial dulu Sekian waktu Sudah bisa Mahir baru Mereka akan proses Nenun yang sarung PHS Kayak gitu Makanya Kalau misalnya kita lihat Dari segi produksinya Yang mungkin Satu sarung Itu bisa menghabiskan Dua minggu Itu belum sama Pekingnya ya Hanya proses Penanunannya saja Makanya gak bisa heran ya Kita gak bisa heran Kalau misalnya Harganya memang Agak fantastis Spesial istimewa Karena memang Pembuatannya juga Berbeda Tapi kalau untuk Motif-motifnya Apakah memang dari pusat itu Memang Hanya berfokus Di kantor pusat saja Untuk pembuatan motif Lalu baru disebarkan Kepada yang membuat Temunya Terus seperti apa itu mas Kita punya tim khusus ya Untuk yang selalu Melakukan Riset and development Motif terbaru Yang ini Kombinasi dengan apa Dan sebagainya Itu ada tim khususnya Itu begitu Nah Berbeda lagi dengan tim pemasar Beda lagi Berbeda lagi dengan tim pemasar Tim pemasaran kita memang Selalu Saat ini berfokus Selain Memenuhi Dari order-order yang sudah ada Kita juga mengembangkan Bagaimana Kita bersinergi Terutama dengan Pondok pesantren Dengan kooperasi Dengan komuniti Nah ini Kita ada tim yang selalu Berkolaborasi Supaya ada perluasan Apa namanya Karena kan mereka ini yang Menggunakan sarung Gitu ya Jadi ketika Beberapa pondok pesantren Seperti Sidogiri Kemudian ada di Nurul Jadid Lamungan Lirboyo Itu adalah partner-partner kami Untuk Distribusi Maupun untuk Ya Permitra lah Intinya begitu Kayak gitu Berarti kalau misalnya Yang kita garis bawah disini Tim solid Itu juga penting ya Bener banget Jadi memang untuk Proses distribusi Ada sendiri Produksi ada sendiri Untuk pemasarannya pun juga Ada sendiri Tim-tim marketing sendiri Untuk perluasan segmen-segmen pasar Itu juga diperlukan Inovasi itu juga Sangat menjadi fondasi ya Untuk berdirinya BHS hingga 71 tahun Yang alhamdulillah Sudah mendapatkan Top brand Yang pasti tidak hanya Hanya sekedar tempelan Stiker ya Kalau misalnya mungkin Orang-orang Ini cuma tempelan Stiker Tapi kita tidak pernah tahu Ternyata BHS itu sangat Banyak sekali Perjuangan ya Untuk meraih top brand Ini boleh dong Diceritain bagaimana Kemarin ya Hingga akhirnya Mendapatkan top brand Itu gimana mas Ya yang jelas Ini Kita fulfill Dari keinginan konsumen Gitu ya Jadi ada yang levelnya Bawa gitu ya Karena sekarang ada Orang Ada kecenderungan berbeda Kalau dulu beli sarung itu Dia gunakan Untuk dia sendiri Beli untuk dipakai sendiri Tapi sekarang sudah Mulai berubah Sarung ini juga Bisa digunakan Untuk gift Karena apa Sarung itu Enaknya adalah Dia tanpa size Jadi kalau kita kasih hadiah Ke seseorang Ini gak perlu nanya dulu Gak perlu nanya dulu nih Ini orangnya Ukurannya yang besar Yang kecil Apa yang sedang ini ya Langsung fit Bisa disesuaikan ya Kalau sarung Bisa disesuaikan Wah kayak gitu Wah ini Ini nih nih Sudah ditagi sama Jama'a Kopdar ya Mas Yahya Tadi apa sih Yang spesial Dari Atlas Hijab Nah ini Yang bentar lagi launching Boleh dong Dispill-spill lagi Ke Jama'a Kopdar Ya Jadi Atlas Hijab ini Kita mengusung konsep Untuk active woman Gitu ya Biasanya kalau Berdasarkan kami Kalau orang pakai hijab Itu kan dia Mungkin ya Dengan tidak pakai Beraktifitasnya Itu kan agak berbeda Gitu ya Karena dia menutup auratnya Dan sebagainya Nah Itu kan kalau ada kendala Ini cepat bau lepek Gitu ya Atau mungkin Itu kan bikin gerah Gitu ya Gitu kan bener kan Saya gak pakai soalnya Oh iya Iya pangkat saya juga Cuman iya-iya aja Betul-betul Iya-iya Itu Kita hadirkan dia Bagaimana Produk-produk ini Antibakteria Oh Ini menarik ya Kemudian dia Gak gampang lepek Gak gampang berbulu Begitu ya Jadi menunjang Jadi permasalahan Ibu-ibu cewek-cewek ya Terutama Aduh Baru beli hijab Datang-datang masih mulus nih ya Beberapa minggu kemudian Wah sudah ada bulu-bulunya Benar-benar Itu bikin sebel gitu ya Emang apa sih yang ngebedain Kok bisa gak ada bulu-bulunya Kok bisa BHS mengklaim Ini tidak akan ada begitunya Ini bagian dari proses R&D kami Teknologinya yang cukup maju di sekarang Sehingga Klaimnya tadi bisa kita keluarin Bagaimana nanti Prosesnya Ada serangkaian proses ini Mungkin yang gak bisa jelaskan Rasa dapur Itu rasanya dapur ya Tipis-tipis aja Biar kita kayak Oh ini yang membedakan Mungkin dari segi kainnya Yang digunakan gitu ya Salah satunya itu Tentunya Sama di sarung juga Itu kan ada beberapa hal Mulai dari Roh material Yang kedua Terait proses Ada beberapa proses Yang menyebabkan Dia ini Antibakteria Maupun gak gampang lepak Kayak gitu Berarti langsung On point seharian ya Ada acara dari pagi Sampai malam Kepagi lagi Itu masih aman Kalau pakai Atlas Hijab Tapi boleh dong Dikasih tau Ke Jomokopdani Spesial ya Untuk yang nonton di rumah Berapa minggu lagi Atau bulan berapa nih Kira-kira launching nih Oke Kalau yang sekarang Yang sekarang Anda bisa masuk ke Marketplace kami Di sarung Atlas Itu di semua platform ya Sopi, Tokopedia, Bukalabak Dan sebagainya Search aja Atlas Hijab Atlas Hijab Atlas Hijab gitu ya Nah itu Anda bisa Atau ke sarung Indonesia Oh ke sarung Indonesia Dotco.id tadi ya Dotco.id Langsung search Atlas Hijab Anda bisa dapatkan Berapa kelas yang Premium maupun Super Premium Oh jadi juga ada Perbedaannya ya Ada perbedaannya ada kelasnya Ada kelas-kelasnya lagi Jadi mau masuk kelas berapa nih ya Mau masuk yang ekonomis Atau mungkin yang Langsung masterpiece juga gitu ya Atau mungkin seperti apa Sementara ini masih di Premium dan Super Premium Oh Premium dan Super Premium Super Premium Yang Atlasnya gitu Kayak gitu ya Keren sekali Ini gak sabar ya Sudah ada berapa motif mas Yang keluar untuk Atlas Hijab Cukup banyak ya Ada cukup banyak sekali Kayaknya tadi 2-3 Oke gitu Oke siap ya Berarti udah habis ini ya Kira-kira yang Gak cuman yang laki-laki aja Yang udah bisa flexing Pake sarung BHS ya Pake baju muslim dari BHS Tapi yang cewek-cewek Ibu-ibu Bunda-bunda Atau mungkin kakak-kakak Seperti saya nih ya Ini masih mbak-mbak kali ya Masih bisa menggunakan produk Dari BHS yaitu Atlas Hijab Oke Jemaah Kopdar Oke Mas Yahya Waktunya kita memberikan pesan-pesan ya Untuk Jemaah Kopdar yang ada di rumah Silahkan Mas Yahya Oke jadi Dalam rangka 71 tahun BHS Teng ini Kita ada beberapa event nih Yang pertama kita mau bagi-bagi emas Sama bagi-bagi sarung Caranya Anda bisa kunjungi Channel-channel Instagram kita ya Ada BHS.official.co.id Sorry BHS.official Sarung BHS.official Sama Sarung Atlas.official Informasinya lengkap disana Di follow juga kan Mungkin kita informerkan gak di follow Nanti itu ada Periodenya insya Allah Sampai tanggal 25 Juni 25 sampai 25 Juli Kita ada bagi-bagi emas Sama bagi-bagi sarung Gitu ya Kemudian nanti Mulai awal Juli Kita akan membuat sebuah event Sama dengan tahun lalu Yaitu untuk Kerja mitra dengan pesantren-pesantren Jadi tahun lalu ini sebagai bentuk Kecintaan kami kepada Negara Kesertan Republik Indonesia Kita produksi sarung yang namanya Merah Putih Sudah dua tahun ini Beberapa pesantren yang kita support Kalau upacara HUT RI-nya Itu pakai sarung merah putih Wah keren ya Ini menunjukkan sekali lagi Adalah kebanggaan kita Kalau dulu para pejuang kita Itu kebanyakan juga para santri Gitu ya Jadi selain kita mensyukuri Kemerdekaan Kita juga mengingat Bahasanya pejuang-pejuang kita dulu Itu adalah para santri Yang berkontribusi Bahkan namanya gak tercatat itu Di dalam sejarah Tapi mereka lah yang memberikan Hadiah kemerdekaan ini untuk kita Maka tahun kemarin Kita ada sekitar 5 ribu pesantren Dan kita membagi Itu sekitar 7 ribuan sarung Gitu ya Untuk Rekan-rekan pesantren Tahun ini kita insya Allah Membuka peluang Bagi CSR perusahaan-perusahaan Untuk sama-sama berkontribusi Gitu ya Untuk berbakti Untuk negeri lewat sarung Wah Masya Allah Terima kasih banyak Mas Nur Yahya Selaku Marketing Manager BHF Terima kasih Terima kasih dan selamat datang Di Studio TV 9 Dia senang bertemu ya Semoga nanti kita ketemu lagi Di Laidu Atu Amin Wajah Bagaimana Sudah tertarik Atau mungkin sudah banyak Koleksi sarung BHS-nya di rumah Atau mungkin Sementara lagi Yang cewek-cewek Yang perempuan-perempuan Atau mungkin mau membelikan Bunda-bundanya ya Untuk Atlas Hijab Jangan lupa stay tune terus Di media sosialnya BHS Official Wah Jadi langsung aja ya Jangan lupa di follow Supaya nanti gak ketinggalan Barangkali kamu jadi Orang pertama ya Yang tahu Kalau misalnya Wah ini sudah launching Langsung Buruan di beli Dan di koleksi Sebanyak-banyaknya Oke Terima kasih ya Mas Yahya Terima kasih juga Untuk seluruh Jemaah Kopdar Yang sudah menyaksikan Kopi Darmo Di sehari-hari ini Jangan lupa Saksikan episode-episode Kita berikutnya Yang tentunya dengan Tema-tema menarik lainnya Saya Indah Kumaidi Mewakili Seginap Kru Yang bertugas Mengucapkan terima kasih Tetap di Kopi Darmo Kopdar Barang Orang-orang pintar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih